Intro Tujuan dan cita-cita institusi tergantung dari visi dan misinya Universitas Negeri Jakarta memiliki visi menjadi universitas yang bereputasi di kawasan Asia Sahabat Udura, kali ini saya nafla akan berbincang secara langsung bersama dengan Rektor Universitas Negeri Jakarta, Prof. Dr. Komarudin MSI Ketua Senat dan Guru Besar Prof. Dr. Hafid Abbas Ketua LPPM UNJ atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Prof. Dr. Uju Cahyana MSI Untuk mengetahui perwujudan dari visi Universitas Negeri Jakarta Selamat pagi penjelasan di babak-babak Selamat pagi Apa kabar Pak? Baik ya Pak Oke, dan kali ini kan UMJ memiliki visi menjadikan universitas yang bereputasi di kawasan Asia Mungkin kali ini di episode UMJ Talks ini Pak, perdana, kita akan mengulik secara langsung Kira-kira visi UMJ ini diwujudkannya seperti apa Oke, dan mungkin saya akan mulai dari Bapak Rektor, Pak Kabar? Boleh silahkan Oke, jadi yang kita ketahui ini kan visi UMJ ini menjadikan universitas yang bereputasi di kawasan Asia Betul Apa aja sih Pak sebenarnya yang melatar belakang dari visi UMJ tersebut? Iya, jadi ini prosesnya panjang Pembahasan di Senat itu berbulan-bulan bahkan lewat tahun ya Untuk menemukan visi baru Kurang lebih satu tahun lebih ya Satu tahun lebih termasuk di pembahasan di Kementerian Utamanya yang melatar belakangnya adalah keinginan Universitas Negeri Jakarta Yang merupakan perwujudan konversi dari IKIP Jakarta Menjadi universitas bereputasi internasional sebenarnya awalnya Tetapi di dalam pembahasan-pembahasan di tingkat Tim Kemudian di tingkat Senat Ada kesadaran bahwa sebelum pada tingkat internasional atau dunia Maka kita ingin mencapai pada kawasan Asia terlebih dahulu Dan ini harus pengukur dari potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh UNJ Jadi itulah yang melatar belakangi Mengapa kita memiliki visi bereputasi di kawasan Asia Oh, karena memang memiliki impi untuk bu internasional Kemudian melihat skopnya untuk Asia dulu gitu ya Pak? Iya, betul Oke, dan untuk lebih spesifiknya Pak Komar Apa tolak ukur dari capaian visi tersebut? Ya, tolak ukur dari visi itu terutama adalah reputasi akademik ya Karena core utama dari sebuah peruduan tinggi adalah akademik Sehingga kita semua mencapai, berusaha mencapai ke arah itu Reputasi akademik dilihat dari terutama tridharma peruduan tinggi Penelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat utamanya itu Tapi kita juga tidak hanya pada aspek itu Kita juga ingin tata kelola kita juga Good, karena penelitian kita cukup baik Dan saya kira kita harus sudah lebih modern di dalam penyelenggaraan akademik Tata kelolanya harus profesional Ya, harus profesional di dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan tridharma peruduan tinggi Juga didukung oleh SDM Nah SDM ini juga harus mumpuni, harus unggul Untuk bisa mencapai reputasi di kawasan Asia Dan termasuk di dalamnya adalah produk dan prestasi-prestasi yang lainnya Saya kira itu Oke, dan kalau tadi Pak Komar sudah menyampaikan kalau butuh satu tahun untuk menciptakan visi ini ya Pak? Betul? Iya, kurang lebih Diskusikan dengan Senat Universitas Negeri Jakarta Betul Oke, kalau gitu saya mau tanya sama Ketua Senat Universitas Negeri Jakarta, Pak Hafid Saya mau tanya nih Pak, melihat visi UNJ untuk menjadi universitas yang bereputasi di kawasan Asia Bagaimana seharusnya budaya akademik bisa disesuaikan dengan target dari capaian tersebut? Baik ya, terima kasih Nakwa Budaya akademik yang tumbuh untuk mencapai visi yang indah tadi seperti disampaikan Pak Rektor Kita berikhtiar menjadi universitas yang mereputasi di Asia Memang budaya akademik ini dipandu oleh satu visi besar yang dituangkan dalam statuta Disana ada budaya akademik yang tercermin dari kebebasan akademik Harus tumbuh pada budaya yang accountable yang bertanggung jawab di semua lini Dan Pak Rektor dengan seluruh parameter-parameter yang tadi disampaikan untuk menjadi sebuah universitas unggul Alhamdulillah telah terpenuhi kita menjadi sebuah perguruan tinggi yang memang unggul ya Pak Rektor Alhamdulillah Jadi baru saja tahun ini satu kado istimewa bagi istriwitas akademika UNJ UNJ menjadi universitas mereputasi secara nasional Nah tentu diperkuat oleh budaya tadi Contribilitas, share responsibility bertanggung jawab bersama-sama Dan satu hal yang amat menarik dari testimoni dari tim asesor yang melakukan penilaian pada seluruh kinerja UNJ ini Disebut bahwa UNJ itu kompak gitu ya Dan merasa satu semangat lah dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor Jadi satu leadership yang kita patut syukuri dan bangga Terima kasih Oke, dan kalau Pak Hafid sendiri ini melihat budaya akademiku UNJ dari waktu-waktu ini seperti apa? Ya kita melihat tanda peningkatan yang amat signifikan Yang terukur dari produk-produknya secara kuantitatif Tahun ini kita lihat ada peningkatan lebih 20 ya jumlah profesornya Dan terus meningkat Kita juga lihat jurnal-jurnal yang semakin meningkat Ya citasi seluruh parameter-parameter ini meningkat Jadi tidak hanya secara kuantitatif ya Tetapi juga memang butuh yang semakin meningkat Jadi dengan itu kita optimis ya Bahwa ikhtiar tadi untuk mencapai Universitas bereputasi di Asia akan terhubung Dan memang kita sudah bereputasi di tingkat nasional Oke, berarti riset ini juga diperhitungkan berarti ya Pak? Iya Oke, berbicara tentang riset kayaknya enggak afdol nih Pak Kalau kita enggak bicara sama Pak Ucu Pak Ucu, sebenarnya gimana sih pendapat Bapak soal riset di UNJ Yang juga menjadi salah satu tolak ukur sebagai kampus yang go internasional Atau skop Asia dulu misalnya Baik, Naflah Saya kira PC UNJ menjadi untuk berputasi di kawasan Asia tidak akan terlepas dari kegiatan riset Tadi Pak Rektor sudah menyebutkan bahwa salah satu parameter sebuah perbuan tinggi berputasi adalah Tridharma kalau di Indonesia yaitu pengajaran penelitian dan pengabdian pada masyarakat Jadi dua hal penelitian dan pengabdian masyarakat itu memang dikoordinasikan dan dikelola oleh lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat Nah sejak 2015 kita terus berupaya melakukan berbagai program, berbagai kegiatan untuk melakukan peningkatan kualitas riset dan juga pengabdian masyarakat Dan alhamdulillah UNJ pada tahun 2019 kinerja penelitiannya secara nasional masuk ke dalam klaster mandiri yaitu satu klaster tertinggi yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemudian juga untuk kinerja pengabdian kepada masyarakat juga masuk ke dalam klaster Google Sehingga track record kita sudah under track dalam pengembang program penelitian dan pengabdian masyarakat Juga ditambah dengan berbagai parameter lain yaitu publikasi internasional UNJ di Skopos Saat ini sudah mencapai 1.823 publikasi internasional kita Bandingkan dengan tahun data 2016 atau 2017 itu kita baru 111 publikasi Ya alhamdulillah dalam lima tahun terakhir terjadi lompatan-lompatan dan ini berkat sinergi bersama antara pimpinan dan seksifitas akademika Demikian juga di dalam bidang hak kekayaan intelektual Sekarang kita sudah mencapai 2420 Bandingkan dengan tahun 2016 baru 37 Jadi lompatannya memang cukup signifikan Dan rata-rata publikasi skopos kita setiap tahun naik sekitar 500-600 Lalu hak kekayaan intelektual kita meningkat antara 600-700 Dan bahkan dalam dua tahun berturut-turut tahun 2019 dan 2020 UNJ mendapatkan peringkat pertama di dalam pendaftaran hak cipta Yang data itu dikeluarkan oleh Direkturat Kekayaan intelektual Kemenkumham Jadi dosen-dosen UNJ dari sisi produk riset itu sudah banyak menghasilkan berbagai luarang produk Dan saya kira ini adalah jembatan menuju ke internasional Jadi seperti publikasi di jurnal internasional tentu akan dibaca oleh para akademisi secara internasional Dan ini akan dapat membangun jejaring kolaborasi antara dosen-dosen UNJ dengan dosen-dosen di perubahan tinggi lain di belahan bumi yang lain Sehingga saya kira ke depan kalau 2015 kami mencenggoyankan budaya meneliti Jadi tahapannya 2015-2020 itu 2015 mengembangkan budaya meneliti Kemudian 2017 mengembangkan budaya publikasi 2018 kami mengembangkan budaya pengembangan jurnal-jurnal yang e-jurnal Saat ini UNJ sudah memiliki 84 jurnal-jurnal lalu sudah terindeks Sinta ada 42 Dan memiliki jurnal terindeks DOAJ internasional ada 17 Jadi ini semua merupakan satu akumulasi dimana menjadi modal dasar yang sangat kuat bagi UNJ untuk melakukan GO internasional Sehingga pada tahun 2000, mulai 2021 ini kami bersepakat dengan Pak Rektor dan seluruh jajaran pimpinan UNJ sudah harus melakukan ekspansi Ekspansi untuk melakukan riset-riset kolaborasi internasional, kolaborasi publikasi internasional dan sebagainya Sehingga ini adalah sebuah tahapan-tahapan penting untuk mencapai visi menjadi internkuliputasi di kawasan Asia Banat Oke, berarti di tahun 2015 itu sudah disemboyankan ya Pak, budaya peneliti Iya, betul Oke, dan kemudian soal tadi Bapak sempat menyinggung hak kekayaan intelektual Sejauh mana perkembangan soal hak kekayaan intelektual atau hacking dari penelitian yang sudah didokumentasikan oleh LPPM? Ya, tadi saya sampaikan bahwa saat ini kita sudah memiliki 2.420 hak kekayaan intelektual Dan tadi saya sampaikan juga lompatannya kalau di 2015 2015 31, 2016 baru 37, lalu 2017 206, lalu langsung roket terus Jadi, kami memang ini adalah sebuah kebijakan yang harus dilakukan oleh kita semua di Jalan Pimpinan ONJ Jadi, mentargetkan bahwa seluruh kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen, termasuk di dalamnya bersinergi dengan pusat mahasiswa Itu harus menghasilkan satu produk waran Wajib menghasilkan satu produk waran Produk warannya itu antara lain, ya publikasi di jurnal internasional, kemudian juga hak kekayaan intelektual Sehingga dosen secara akumulasi menghasilkan produk-produk itu Dan kita harapkan ini menjadi satu modal dasar juga dari haki ini ke depan Menjadi salah satu jenakin income-nya universitas ke depan Karena dengan haki ini kan kita akan memiliki royalti dan sebagainya di produk-produk ini Dan tentu dari haki ini tentu kita bisa menerapkan hasil produk-produk penelitian ini Ke masyarakat maupun bisa dimanfaatkan oleh pihak dunia industri dan pemerintah daerah Dan ini kita upayakan terus ke depan Saya kira itu Mbak Namlah Oke, berarti ini lebih mengarah ke dosen ya Pak untuk menciptakan riset-riset terbaru Dan juga memasukkan jurnalnya ke tingkat internasional ya Pak? Iya, iya betul Oke Dan untuk Pak Komar, saya ada pertanyaan lagi nih Pak Kalau tadi Pak Uju menyinggung ini kan kalau dari dosennya untuk mewujudkan riset-riset Atau menciptakan, membuat sebuah riset-riset Bagaimana sih Pak sebenarnya mewujudkan visi dari UNJ kepada segenap sekitas akademika UNJ? Iya Kalau kita ingin mewujudkan visi UNJ kepada segenap sekitas Maka langkah yang pertama adalah sosialisasi tentunya ya Sosialisasi kepada segenap sekitas akademika Baik itu dosen, mahasiswa termasuk di dalamnya adalah tendik Karena semua unsur itu harus mempunyai komitmen untuk mewujudkan visi tersebut Menjadikan UNJ bereputasi di kawasan Asia Ketika semua elemen, semua komponen itu mempunyai komitmen Maka kemudian kita tuangkan dalam program Program-program pengembangan Baik itu untuk dosen, untuk mahasiswa dan termasuk di dalamnya tendik Nah untuk dosen saya kira tadi diantaranya sudah disampaikan oleh ketua lembaga Melalui program riset ya Kemudian melalui publikasi Kemudian HKI Dan program-program lainnya yang menunjukkan produktivitas dosen di UNJ Dalam rangka mencapai reputasi tersebut Selain itu juga kepada mahasiswa Kita dorong program-program untuk budaya akademik Bagaimana mereka mempunyai produktivitas di bidang akademik Bagaimana mereka mempunyai prestasi-prestasi Yang membangkankan bagi Universitas Negeri Jakarta Dan bisa membangun reputasi bagi Universitas Negeri Jakarta Dan semua kita dorong Supaya semua elemen itu produktivitasnya meningkat Dan kita sudah rasakan Karena akreditasi kita sudah unggul Itu ternyata usaha kita cukup berhasil Tapi kita tidak hanya di tingkat nasional Tapi kita terus di Asia Tenggara sampai di tingkat Asia Namun semuanya itu saya kira butuh waktu Dan waktu itu harus kita program sedemikian rupa Sehingga program-program pertama itu bisa diimplementasikan Dan bisa terukur dalam pelaksanaannya Demikian Mbak Naklah Jadi tidak semudah membalikkan kelemah tangan Iya, butuh proses Butuh komitmen, butuh kerjasama, kerja keras semuanya Oke, dalam menciptakan visi tersebut Pak Dan proses yang tadi Mbak Pak bilang Apa saja sebenarnya yang menjadi catatan Dalam upaya mencapai visi? Iya, catatan kami pertama Bahwa sesungguhnya dosen Universitas Negeri Jakarta Dan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta Mempunyai potensi yang besar Ya, potensi yang besar Untuk terus dikembangkan produktivitasnya secara optimal Dan ternyata ketika kita gerakan Potensi itu menjadi aktual Berbuah prestasi yang luar biasa Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Prof Ucu Sebagai ketua lembaga penelitian dan pengertian masyarakat Dalam waktu tiga tahun itu produktivitasnya luar biasa Publikasi Kemudian HKI Citasi luar biasa Dan tentu ini Membuktikan bahwa Potensi kita sungguh sangat luar biasa Tinggal bagaimana catatan kedua adalah menyemai Menyemai Menciptakan lingkungan yang kondusif Menciptakan iklim yang kondusif Bagi produktivitas dosen dan mahasiswa itu sendiri Nah, berikutnya adalah Tentunya adalah pembiayaan 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 ini penting Karena bagaimanapun Perbuatan tinggi yang berkualitas Yang bereputasi Harus ditukung oleh Pembiayaan atau anggaran yang mencukupi Nah, itu tanggung jawab pimpinan Dan kita semuanya bagaimana Mengupayakan agar biaya itu Anggaran itu mencukupi semua Bentuk-bentuk produktivitas Baik dosen maupun mahasiswa Saya kira itu beberapa catatan Yang saya kira Ini menjadi penting Selain juga Kualitas Tendik Kemudian Kolaborasi semua pihak Saya kira itu Kolaborasi itu cukup penting ya Pak? Sangat penting Kolaborasi mungkin adalah kuncinya justru ya Pak? Sangat, sangat itu Oke, dan Saya mau beralih ke Pak Hafid Pak Hafid Silahkan Pak Hafid Menurut Bapak nih Apa aja budaya akademik Di Universitas Negeri Jakarta Yang menurut Bapak dapat mendukung capaian Dari visi yang tadi Pak Rektor bilang tadi Mengenai proses-proses di dalamnya? Ya, di lingkungan Universitas Negeri Jakarta Punya tradisi akademik yang indah Perjalanan sejarah yang panjang gitu Sebenarnya Pak Rektor Pada Tahun lalu Mengangkat kembali gelorah Kebesaran sejarah UNJ itu Karena pada tahun 1953 Presiden Soekarno datang ke sini Dan memasak rishasri Di gedung Daksinapati Dan disitu dituliskan Ini sebagai kota mahasiswa Jadi the city of the idlake Jadi budaya itu sebenarnya sudah tumbuh Karena ada nilai-nilai kebesaran di masa lampau Itulah sebenarnya mengapa tadi Pak Rektor menyebut bahwa UNJ itu sungguh-sungguh berprestasi Dan kalau kita lihat dari lebih 100 program studi di lingkungan UNJ Beberapa cukup signifikan jumlahnya itu sudah bereputasi internasional Misalnya saja ya Pak Rektor kita lihat di olahraga ya Bahkan mahasiswa kita pada Asian Games yang lalu Itu memperoleh 7 medali emas dan sekian puluh medali-medali lain Banyak negara tidak mampu memperoleh satu pun medali emas Satu perguruan tinggi mengungguli banyak negara gitu Di bidang seni ya Kita juga lihat di setiap kompetisi-kompetisi internasional Beberapa waktu lalu yang juga Pak Rektor sampaikan pada Pedato Wisuda kemarin Kita ukur di Paris, di sini, di hampir semua lini kita ukur Juga tidak kalah di bidang kompetisi ilmiah yang lain Jadi dengan itu sebenarnya UNJ betul-betul merawat kebesaran tradisi ini Sehingga secara simultan nanti bergerak semua ke level atas Dan secara kolektif menjadi satu tradisi yang unggul secara keseluruhan Oke oke Dan kalau tadi Pak Uci sudah menyampaikan di tahun 2015 Mencarangkan budaya meneliti ya Pak? Iya betul Dan menurut Pak Hattie sendiri Bagaimana budaya akademik UNJ ini bisa melayangkan riset produktif Selain dari budaya meneliti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Uci? Ya kami melihat apa yang dilakukan oleh Pak Uci itu Karena ada kelompok-kelompok peneliti ya Ada payung-payung yang kita lihat sekarang sudah berapa puluh Pak Uci ya Ada misalnya berbasis di Prodi ya Tapi ada juga yang lintas Prodi Ada tema mengenai kemiskinan Ada lingkungan hidup Luar biasa Yang kedua Yang kedua kelihatannya juga terus-menerus terjalin dialog ya Antara dunia industri, dunia usaha dengan Leblik, dengan peneliti-peneliti di UNJ Dan juga kebijakan Pak Rektor penelitian ini Tidak given atau granted gitu Tapi didasarkan pada kompetisi, pada mutu Dan luarannya harus ada inovasi Dan bisa menjadi startup yang bisa diadopsi di dunia industri Ada produk yang dihasilkan oleh peneliti UNJ Misalnya ada baju anti-meluru, ada alat kalau berenang tunanetra Dia bisa pakai dan di dunia ini belum ada yang menemukan itu Sampai ini bisa dijadikan iPhone dan bisa menjadi industri raksasa di masa depan Yang tentu bermanfaat bagi masa depan UNJ Dan juga kita lihat penelitian-penelitian yang sifatnya kolaboratif Yang lintas disiplin ilmu, lintas lembaga dan kerjasama-kerjasama antar perduruan tinggi Dan kedepan nanti mungkin kerjasama-kerjasama internasional Sebab UNJ ini berada di ibu kota yang udah bergaul dengan bangsa manapun Karena kantor-kantor perwakilan perserikatan bangsa-bangsa dan juga kedutaan-kedutaan besar disini Jadi patas laluan dia menjadi universitas reputasi di Asia dan di dunia Oke, dan tadi Pak Fit menyebutkan banyak sekali riset yang sebenarnya bisa menjadi startup ya Pak, kedepannya? Iya, iya Oke, dan Pak Ucu, saya mau ke Pak Ucu lagi nih Apa aja riset unggulnya nih Pak, dari mahasiswa ataupun dosen dan temanya ini apa aja? Kalau tadi kan Pak Fit sempat minggung yang baju anti-peluru Sebelumnya itu apalagi Pak, biasanya tema-tema yang meliputi dari si set di UNJ? Ya, baik Nafla Jadi ada beberapa bidang riset unggulan Jadi di dalam rencana induk penelitian yang sudah disusun oleh kami Itu ada tujuh bidang riset unggulan yang ditetapkan Yang pertama itu di bidang teknologi pendidikan Dan bidang teknologi pendidikan ini Kita berharap UNJ ke depan menjadi salah satu perkuan tinggi Yang bisa menghasilkan berbagai produk media pembelajaran berbasis IT Mulai dari tingkat paut sampai berbuan tinggi Jadi berbagai produk media pembelajaran bisa kita produksi Dan ke depan tentu saja sesuai dengan era revolusi Indonesia 4.0 kita berbasis IT Dan ini kita ingin mengembangkan nanti cyber pedagogik ya Pak Rektor Jadi UNJ menjadi pusat pengembangan cyber pedagogik ke depan Dan ini menjadi salah satu pusat unggulan UNJ ke depan Kemudian yang kedua kita ingin menjadi salah satu pengembang riset kejuruan Untuk bidang vokasional Karena ini juga menjadi salah satu masalah nasional Dan UNJ memiliki modal itu Sehingga ke depan riset-riset untuk meningkatkan kualitas pendidikan Di sekolah-sekolah kejuruan yang ada di Indonesia Itu juga menjadi salah satu riset unggulannya UNJ Yang ketiga adalah bidang olahraga kesehatan dan biji Jadi ini salah satu unggulan UNJ juga kan olahraga ini Pestasi olahraga ya Nanti olahraga kita ingin UNJ menjadi salah satu penopang prestasi olahraga nasional Dengan berkembangnya sport science Lalu sport science juga dikaitkan dengan konsep kesehatan dan giji Jadi gijinya pola olahraga dan sebagainya itu dikaji Termasuk juga giji ini juga kita arahkan ke depan Untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat Misalkan persoalan stunting Jadi stunting itu merupakan persoalan besar bagi Indonesia Masih banyak sekali yang penduduk Indonesia yang terkena kasus stunting Kekurangan giji dan bagaimana nih teman-teman di program studi Tata Boga Bisa menghasilkan satu produk makanan yang simpel Tapi memiliki giji tinggi sehingga bisa membantu pemerintah Dalam menyelesaikan persoalan stunting Kemudian yang keempat kita juga memiliki kekuatan di bidang seni budaya Jadi kita memiliki fakultas bahasa dan seni Nah ini juga kekuatan kita Sehingga kita bidang riset unggulannya pada bidang pengembangan ekonomi kreatif Jadi produk-produk seni Dan kita tahu semua produk seni itu ternyata memiliki nilai jual yang sangat tinggi Betul Pak Kita lihat Korea demam Korea itu Hiburan Korea itu kan menghasilkan aset yang luar biasa Dari satu film Dari tarinya Dari lagu-lagunya dan sebagainya Dan itu kita harapkan Dari dosen dan mahasiswa WNJ ini menghasilkan produk-produk ekonomi kreatif Termasuk di dalamnya nanti diintegrasikan dengan pariwisata Oh Jadi kita sudah melakukan riset-riset pengembangan pariwisata dengan pengembangan desa wisata edukasi Jadi konsep wisatanya mulai berubah dari hanya mengandalkan keindahan alam Tetapi juga ada konsep edukasi bagi para wisatawan Kemudian juga kita tadi terkait dengan pengembangan baju anti peluru Lalu tadi ada blind swimming dan sebagainya Kita juga mengembangkan riset di bidang sain dan teknologi Ini kan tidak bisa lepas juga Jadi di bidang sain dan teknologi kita yang mengembangkan riset di bidang robot Teman-teman fakultas teknik memiliki kekuatan itu Kemudian juga mobil hemat energi beberapa kali kita juara Mobil hemat energi dari teman-teman di mahasiswa fakultas teknik Dan beberapa riset lain termasuk juga riset dari fakultas MIPA Sudah mengembangkan riset untuk deteksi penyakit tertentu Jadi sudah membuat satu kit-kit khusus Nah ini juga minus satu umbulan UNJ Kemudian yang terakhir ada bidang riset di bidang pendidikan psikologi dan neuropadagogik Jadi neuropadagogik ini tidak banyak perguruan tinggi yang mengguruti itu Kita ingin UNJ mengkaitkan konsep pendidikan dengan konsep neural dan konsep teknologi ke depannya Jadi ini semua terintegrasi Jadi teknologi pendidikan tidak berdiri sendiri Tapi dia juga harus didukung oleh Scientech Ekonomi kreatifnya juga harus kerjasama dengan Scientech Kerjasama juga dengan ekonomi kreatif dan sebagainya Jadi ini lintas disiplin yang mungkin ke depan menjadi salah satu program ke depan Karena basic 5 tahun penguatan budaya meliti, penguatan publikasi, penguatan haki Kita anggap sudah cukup fondasinya ke depan kita ekspansi itu Untuk kolaborasi internasional kemudian menghasilkan berbagai produk yang tadi disampaikan oleh Prof. Apit Bisa menghasilkan startup dan bisa menghasilkan kerjasama dengan pihak dunia berusaha dan industri Dan startup ini tentu nanti kita ingin mengembangkan riset Sinergi riset ya antara dosen dengan mahasiswa Jadi topik ini dikembangkan oleh dosen-dosen Kelompok-kelompok riset tetapi nanti di dalamnya ada kelompok riset mahasiswa Jadi juruskripsi, tesis, disertasi itu merupakan bagian dari riset payung-payung penelitiannya dosen Jadi ini jadi satu kelompok Dosen dan mahasiswa satu tim gitu Satu tim ke depan Memang idealnya satu tim di perganti manapun riset dosen dan mahasiswa itu berkolaborasi dan bersinergi Jadi kalau dosen yang maju, mahasiswa yang maju ya ini jadi satu ayung besar riset UNJ ke depan Saya kira itu untuk pengembangan riset ke depan untuk mendukung PC UNJ dan juga internasionalnya UNJ Wow menarik sekali ya Pak, dimulai dari pendidikan Kemudian Bapak mention tadi ada dari fakultas olahraga yang membahas mengenai sport science Kemudian di Tata Boga yang belajar stunting ya Pak Membuat masyarakat yang bisa membuat stunting itu tidak ada lagi di Indonesia mungkin Pak ya Ya mudah-mudahan, ya kita salah satu upaya lah ya Iya Oke, dan Pak Komar Tadi Pak Prof Hafid dan juga Pak Ucu menyampaikan bahwa banyak sekali budaya-budaya akademis di UNJ Untuk mencapai visi UNJ yang bereputasi di kawasan Asia Kemudian Pak Ucu juga menyampaikan bahwa banyak riset yang sudah go internasional Dan pertanyaan saya nih Pak Kapan target menjadi universitas bereputasi di kawasan Asia bisa tercapai menurut perhitungan Pak? Ya, kalau di RPJP, karena kita sudah punya RPJP Kita akan mencapainya itu 25 tahun dari 2020 Jadi kalau 25 tahun ya berarti 2045 Berarti pas itu dengan Indonesia Mas Harapan kita seperti itu Tetapi Jika memungkinkan Kenapa tidak kita bisa percepat gitu Karena Semua perbuatan tinggi ini kan berlari Dengan berbagai pemberingkatan Ada yang tadinya di 30 menjadi 20 Ada yang tadinya di 50 menjadi nomor 6 Ini kan luar biasa Nah, kita tidak ingin terlalu disibukkan dengan pemberingkatan Tapi secara real Reputasi kita harus ditunjukkan dengan berbagai produktivitas Berbagai prestasi yang real dalam berbagai seginya Terutama adalah di bidang akademik Jadi kita ingin seperti itu Secara target besar kita di 2045 Tetapi tidak ada salahnya kalau kita mencapai lebih cepat lagi Saya kira itu Oke Jadi kemungkinan ya Idealnya sih 2045 ya Pak Tapi berharapnya bisa lebih cepat dari 2045 Bisa lebih cepat lagi dari target itu Oke Last but not least nih Pak Ada satu pertanyaan lagi Untuk ketiga langsung berkali ini Bapak-bapak sekalian Saya mau bertanya mengenai Apa harapan kedepannya mengenai visi UNJ Mungkin dari Prof? Ya, harapan kedepan tentu Karena ini kan visinya cukup Cukup besar ya Pak Rektor Jadi menjadi perguruan tinggi berputasi Di Asia itu kan Kalau sudah Asia sebetulnya secara otomatis juga dunia Karena Singapura Di Singapura itu dua perguruan tingginya masuk dalam Perguruan tinggi world class Jadi misalkan Nanyang Teknologi Universiti itu Peringkat ke-12 Lalu National University of Singapore itu Peringkat ke-11 dunia Jadi kalau sudah berputasi selesai Asia sebetulnya Otomatis ya Pak Ya Secara secara dari data ya secara otomatis Kita itu masuk perguruan tinggi berputasi dunia Dan itu memang Sebuah cita-cita besar dan Cara pencapaiannya juga butuh tahapan dan proses dan itu Tidak mudah Tadi sudah disampaikan Pak Rektor Kuncinya adalah komitmen sinergi Dan upaya keras dari kita semua Dan Ini tentu kami di bidang riset juga Melakukan itu ya Komitmen dari seluruh teman-teman semua Karena ada banyak hal Walaupun sudah cukup baik Sudah baik lah ya Tetapi kan tidak cukup kita harus melakukan Berbagai perbaikan Berbagai program lagi Agar Dan Kualitas riset kita betul-betul menjadi lebih baik Dan kemudian bisa berikutasi di internasional Jadi Sinergi antar Pak Kutas Kemudian Mempercepat dan memperbanyak riset kolaborasi internasional Kemudian menjalin kerjasama dengan pihak dunia usaha dan industri Kemudian menghasilkan riset-riset produk inovasi Dan ini Ini menjadi PR bagi kami semua Dan itu juga tidak mudah Tanpa dukungan dari seluruh Silitas akademika dan Kerjasama antar unit Jadi LPPM, Pak Kutas, Prodi Saling berkolaborasi Saling-saling mendukung Di bawah koordinasi Pak Rektor tentunya Dan ini Jadi salah satu kerja besarnya ONJ kedepan Saya kira itu Jadi kuncinya lagi bersinergi ya Pak? Sinergi dan komitmen Sinergi dan komitmen saya kira Oke, kalau dari Pak Rektor sendiri? Iya Kalau kami harapan besar terhadap disitu Adalah mutu Iya Mutu penjelenggaraan pendidikan Dan produk pendidikannya Itu harus bermutu Harus berkualitas Dan diakui dunia Itu harapan kita Risetnya juga harus bermutu berkualitas Produk-produk risetnya juga harus bermutu berkualitas Dan itu harus diakui dunia Ya Indikatornya apa? Banyak orang luar Tertarik Sama ONJ Mereka mau bekerja sama dengan ONJ Karena banyak inovasinya tadi Inovasi itu Pasti dibutuhkan oleh semua Pihak Masyarakat Indonesia Dan masyarakat dunia Apalagi dunia industri Kalau inovasi itu marketable Pasti mereka ingin bekerja sama dengan kita Itu harapan kita Lalu juga mahasiswa banyak yang berminat Untuk kuliah di ONJ Harapan kita seperti itu Itu bukti bahwa Kita berkelas dunia Jadi kalau kita mau mimpi Ya mimpi sekalian Kita setinggi langit lah Atau mungkin lebih tinggi dari lingat Langit kalau bisa Kalau ada gitu Kira-kira seperti itu Demikian Aplah Terima kasih Ya jadi tadi Pak Rektor Prof Ucu sudah menyampaikan ya Terlihat di depan kita Ada tiga jalan besar ya Pertama sejumlah pro di ONJ Saya kira 2 penelitiannya sudah One class lah ya Pak Ucu Dengan inovasi-inovasi yang dihasilkan Dari juga jumlah dari tadi Sekian puluh tiba-tiba Sekian ribu ya Itu satu kuantum li Jadi yang sudah memang Berikutasi di dunia Itu tetap dipertahankan Tapi ada yang juga tadi Pak Rektor sebut Yang dilakukan Dengan tahapan-tahapan Yang terukur ya Dari seluruh Sistem yang ada di ONJ ini Dan juga dengan utuh ya Jadi Ada yang bertahap Tapi ada lagi yang ketiga Jadi karena kepemimpinan yang kondusif Seperti yang disampaikan tim BMPT Pada kunjungan Yang lalu di proses akreditasi Kelembagaan Seperti bahwa Kepemimpinan di ONJ Kompak Ya Sivitas Akademika ONJ itu Ada share responsibility BMPT Jadi setiap detik ONJ itu Sebenarnya melangkah Madu Jadi ada continuous improvement Dari Ada kuantum li Lompat Jadi Kualitas dunia Mereka 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 Dan yang kami juga mati Sekiranya Itu saja Oke Wah luar biasa sekali jawaban dari Bapak-Bapak tadi Harapan untuk ke depannya Dan terima kasih Prof Ujo Prof Komat Dan juga Prof Hafiz Atas waktunya Setelah kita berbincang-bincang di UNJ Talk kali ini Dan Untuk mewujudkan Universitas yang bereputasi di kawasan Asia Nampaknya tidak cukup Dengan proses yang cepat Tetapi membutuhkan proses yang cukup lama Bahkan tadi seperti Singgung Harus mencapai Kurang lebih secara idealnya Di tahun 2045 Dan Tentunya Untuk mewujudkan visi tersebut Tidaklah sangat Tidaklah mudah Karena dibutuhkan Sidergi antara Fakultas Dan juga lembaga-lembaga di UNJ Pendidik Dan juga tenaga pendidik Serta mahasiswa Dan Terima kasih kepada Ketiga narasumber kita pada kali ini Akhir kata saya Nafla Mohon pamit undur diri Dan sampai jumpa di UNJ Talk berikutnya